Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Zuhriya, yang kami hormati para bapak, ibu, saudara, tamundangan yang hadir di majlis ini. Puji syukur, Alhamdulillah, Rabbil Alamin atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di sini dalam rangka ikut menyaksikan hari bahagia dari Ananda Naura Bahjatuh Saniyah dengan Ananda Muhammad Luqman Al Hakim para bapak, ibu yang kami hormati sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad atas bimbingan atas disampaikannya risalah Islam kepada kita semua sehingga kita mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Bapak, ibu, hadirin yang kami hormati sejenak kita saksikan mempelai berdua Ananda Naura Bahjatuh Saniyah dengan Ananda Muhammad Luqman Al Hakim beriringan setapak demi setapak menuju pelaminan bagaikan Sang Raja dan Sang Ratu dalam sehari. Begitu anggun, begitu harmoni mereka seakan-akan dunia ini adalah milik mereka berdua ya kita doakan mudah-mudahan mempelai berdua ini kiranya dapat membangun sebuah rumah tangga yang sakinah mawadah warohmah tentunya para bapak, ibu, hadirin yang kami hormati resepsi pernikahan ini sebelumnya telah dimulai akdu nikah dimana dilaksanakan pada jam 10 tadi dan rangkaian acaranya sudah dimulai sebenarnya sejak dua hari kemarin dan ini adalah puncak dari Walimah Walimatul Arus The Wedding dari Ananda Naura Bahjatuh Saniyah putri dari Ustadz Nurholis dan Ibu Fatimah Tuzuhro dan Ibu Fatimah Tuzuhriyah dan dengan Ananda Muhammad Luqman Al Hakim putra dari Bapak Aminin dan Ibu Nazifah Pangeran dari Dusun Beratan Desa Belaru Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati pernikahan adalah sebuah penyatuan dari dua insan yang saling jatuh cinta dan merupakan punca dari kebahagiaan dan tentunya dalam mengarungi bahtera selanjutnya dibutuhkan rasa saling hormat rasa saling sayang rasa saling kasih dan selalu menerima dan menghargai dari pasangan masing-masing adalah mungkin kunci kebahagiaan yang utama Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati kiranya langsung saja kami bacakan rangkaian acara Walhimatul Arus pada siang hari ini dengan rangkaian sebagai berikut pertama pembukaan yang kedua adalah pembacaan sholawat Nabi yang ketiga sambutan penyerahan disusul dengan sambutan penerimaan kemudian yang kelima adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dan dilanjutkan dengan maw'idhu hasanah ditutup dengan doa marilah kita awali dengan pembacaan Al-Fatihah bidua ilah hadrati Nabi Mustafa Muhammadin shallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah Matur sembahnun bi'idnillah bi'asari Al-Fatihah mudah-mudahan rangkaian acara Walhimatul Arus pada siang hari ini berjalan lancar adanya berikut acara yang kedua adalah pembacaan sholawat ala Nabi yang akan disampaikan yang terhormat Ustadz Muhammad Soleh kepada Ustadz Muhammad Soleh dihaturkan Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Bismillahirrahmanirrahim Fahdaz al-Arus darabah wa sibashara wazdad al-Kurse yuhaybeta wawakara 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 sholawat al-Mala'ikatu jothili wawakara wawakara wa sibashara wawakara wawakara Terima kasih. 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 Terima kasih.